Saya wudunya dalam rumah, ya sudah ke atap yang ada di rumah itu diangkat tangannya seperti ini Sambil dia membaca doa, selesai melaksanakan wudu Ya, sudah ma'ruf doanya yang biasa kita baca Itu dibaca doa, itu diangkat Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda, siapa orang yang mengangkat tangan habis wudu Dia buka tangan begini, lalu berdoa kepada Allah T.W.T Maka dikatakan dalam satu riwayat, Allah akan membuka kepadanya delapan pintu surga Mulai malam pertama dia dikuburan, akan dirindukan oleh malaikat Akan diizinkan masuk kepada surga manapun, barokanya habis wudu Dia istiqomah membaca doa setelah wudu Allah M.S.A.W. Setelah itu Beb, sebelum saya tutup ceramah ini Setelah itu apa lagi Beb, setelah kita mengangkat tangan tadi itu Lalu kita membaca surat Ini perlu sampai dengarkan Ketika sampai sudah mengangkat tangan seperti ini Baca doa, Alhamdulillahirrabbilalamin Lalu sampai baca Ini tidak perlu diangkat ke atas Sudah baca doa, Alhamdulillahirrabbilalamin Ambil melakukan, ambil gawih ketakwa Sambil sampai baca Dikatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad S.A.W. Beliau bersabda Siapa orang yang membaca Siapa orang yang membaca Satu kali, kata Nabi Muhammad Setelah dia melaksanakan wudu Maka dia akan ditulis sebagai Orang-orang yang dekat dengan Allah S.A.W. Wa man koro'aha marroten Siapa orang yang baca Inna anzalna dua kali Kat kutiba vidiwani suhada Maka dia akan ditulis Ada dalam catatan mereka orang-orang yang mati Dalam keadaan syahid Berjuang di jalan Allah S.A.W. Dalam riwayat dikatakan Wa man koro'aha salasan Siapa orang yang baca Inna anzalna hu fi lailatul qadir Tiga kali Husira ma'al anbiya Maka dia akan dikumpulkan Dengan para Nabi dan para Rasul Wa imamuhu sayyidina Muhammad S.A.W. Kumpul sama Nabi Muhammad S.A.W. Jadi baru kanya sampai Wudu ngangkat tangan Baca inna anzalna tiga kali Sampain akan ketemu sama Rasulullah Dan kumpul sama Nabi Muhammad S.A.W. Saya banyak dosa Karena sampai banyak dosa itu Wocon Saya banyak masalah Karena banyak masalah itu dibaca Supaya masalah kita selesai Sampain mau cari solusi Dimana Pak? Bang bib Utang bijis Jadi masalahku selesai Bukan Sampain tetap bayar Sampain akan ruwet nanti Operasi bib Bukan itu solusi Solusi itu Allah Perbaiki sholatnya Perbaiki wudunya Amalkan ajarannya Nabi Muhammad Segala urusan Sampain akan diberikan mudah Karena yang memberikan resep langsung Pemimpin dunia akhirat Yaitu Nabi Muhammad S.A.W. Guru kami ya Habib Abdullah Bila menambai Mocomene Kulhu wallahu ahad tiga kali Alfalak satu kali Anas satu kali Jadi mari Inna anzalna tiga kali Tambai kulhu Tambai mana Ayat kursi Sepisan Dikatakan siapa orang yang baca ayat kursi Habis wudu Maka dia akan mendapatkan Pahala lima puluh orang alim Allahumma Lima puluh orang alim Pahala di orang alim Alim akan dikasih sama sampean Ketika sampean habis wudu Baca surat Baca ayat kursi Satu kali Ano maneng Bip Ano Mau coba Bip Anu albaqoro Anu albaqoro Antek langsungnya Tapi tidak usah Itu dari saya ya Kekain kudowon Sampain baca Inna anzalna tiga kali Kulhu tiga kali Alfalak Anas ayat kursi Alhamdulillahirrabil alamin Wudunya jangan digosok Mukanya jangan diandui Biarkan meresap Sampai ke pori-pori Setelah itu muka sampean akan bercahaya Allahumma Glowih ilahi Glowih bukan dihadapan manusia Bahkan dihadapan arifin billah Orang-orang yang punya mata batin Ketika melihat wajah mereka itu Bercahaya Ini orang ahli wudu ini Ada pak Min ahli baso'ir itu ada Orang yang basiranya hidup itu ada Ada diantara kita ini hidup Duduk sama kita Kadang-kadang kita tidak berasa Mereka kalau lihat mukanya orang itu Ada yang bercahaya Ini ahli wudu ini Orang yang ahli wudu Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita terak Tunya akhirat ya Sahabat ditanya ya Sebelum saya tutup ceramah ini ya Sahabat ditanya ya Rasulullah Iya Umatnya panjenengan kan kumpul semua Rasulullah Nah Umatnya antum kumpul semua Iya Habis itu nanti di hari kiamat Umatnya Nabi Adam Sampai umatnya sampean Kumpul kabih Iya betul Kumpul semua Bagaimana Rasulullah Cara membedakannya Ini umat sampean Yang ini bukan umatnya sampean Bagaimana cara membedakannya Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sahabat Umpamani Umpamani Sampean ini punya kambing Dikumpulkan sama kambingnya tetangga Dikumpulkan satu kebun Kambingnya tetangga warna ireng Kambing yang sampean warnanya intem Tapi kepalanya putih Kakinya putih Dikumpulkan jadi satu Kira-kira bisa membedakan apa enggak Bisa Bisa Ya bisa Rasulullah membedakannya Gampang kalau kita membedakannya Ya sama Nanti di hari kiamat Saya akan lihat Mukanya orang itu Semuanya nanti Umat lain akan Tidak seterang umat saya Umat saya akan datang Bangkit dari kubur Wajahnya bercahaya Tangannya bercahaya Kakinya bercahaya Min asaril wudhu Dari bekasnya wudhu Yang dijalankan Ketika di dunia Makanya umat Nabi Muhammad dipanggil Guril muhajjalin Umat yang bercahaya Kakinya Tangannya Wajahnya bercahaya Karena inilah anggota wudhu Yang dipakai ketika di dunia Famanista ta'ah Kata Rasulullah Siapa orang yang mampu Untuk memanjangkan basuhannya Panjangkan basuhannya Akan menambah cahaya Saat berjumpa dengan Allah Subhanahu Afamankana mayitan Fa'ahyainahu Wajalna lahu nuran Yamsifin nas Kaman masalahu Fidzulum Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah sama Orang yang dulunya mati Lalu aku hidupkan Dan aku berikan cahaya Kepada mereka Cahaya wudhu Sehingga berbuah Cahaya solat Cahaya solat Akan berbuah Pahala ibadah Akan bercahaya tubuhnya Berkatnya menjaga wudhu Akhirnya Allah izinkan Dia solat dengan baik Dengan solat yang baik Akhirnya Allah berikan hati yang baik Dan urusannya diperbaiki Dia menjadi Rijal munawar Rijalillahi digalbin Munawar Musoffa Minjami indanastayib Mutohar Bersih hatinya Bercahaya hatinya Bercahaya wajahnya Apakah sama Kata Allah ta'ala Perhatian saya Dengan keluarga yang seperti ini Dengan orang yang seperti ini Dengan orang saya Tidak gelam sembayang Tidak mau wudhu Teleng Ireng Dedek Masalah terus Dan mereka tidak mau keluar dari masalah Mau keluar Tidak mau Disuruh solat Tidak mau Disuruh wudhu Tidak mau Mereka bingung Dengan permasalahannya Sudah dikasih solusi Sama menyiptakan dunia akhirat Tidak mau terima Dia bingung Sama pikirannya sendiri Padahal Allah sudah ngomong Di Al-Quran Gini caranya Apa katanya Allah Apakah sama Perhatian saya Kira-kira Perhatian saya Dengan mereka Dengan satunya Yang tidak mau solat Dengan yang solat Apakah saya perlakukan sama Wallahi bayas tau Jumli Allah tidak sama Mereka yang ahli solat Yang ahli wudhu Akan mendapatkan Bimbingan langsung dari Allah Urusan ini Sehingga urus adalah Allah subhanahu Wata'ala Allah yang akan Urusi segala urusannya Sama itu saya bingung Urusan sampen Akan dijamin Sama Allah subhanahu wa ta'ala Barokah Yang solatnya bagus Dan solat yang bagus Inilah dihasilkan Daripada wudhu Yang bagus Allahumma salliala muhammad Terima kasih telah menonton